Anda masih bersama kami dalam INews Papua. Sesuai data Badan Pusat Statistik, tingkat hunian kamar atau TPK Hotel Berbintang selama Desember 2022 mencapai 39,06% dan jumlah tamu yang menginap sebanyak 25,698. Tingkat hunian kamar hotel Bintang selama Desember 2022 mencapai 39,6% atau naik sebesar 5,34 poin dibanding November 2022 yang hanya sebesar 33,72%. Sementara TPK Hotel Non Bintang November 2022 sebesar 23,75%. Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, TPK Hotel Bintang dan Non Bintang turun sebesar 11,80 poin dan 4,78 poin. Rata-rata lama menginap tamu RLMT di Hotel Berbintang pada Desember 2022 mencapai 1,71 poin per hari atau turun sebesar 0,09 poin dibandingkan bulan November 2022 yang sebesar 1,80 poin per hari. Sementara RLMT Hotel Non Bintang pada Desember 2022 mencapai 1,507 hari atau turun sebanyak 0,0007 poin dibandingkan November 2022. Tingkat hunian kamar adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar-kamar yang dihuni dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. TPK mengidentifikasikan beberapa presentasi kamar yang terpakai dibandingkan dengan kamar yang tersedia. Tingkat hunian kamar Hotel Bintang di Papua selama Desember 2022 mencapai 39,06 persen atau naik 5,34 poin dibandingkan bulan sebelumnya 33,72 persen. Kenaikan terjadi pada kelas Bintang 1, Bintang 3, Bintang 4 yaitu mengalami 7,25 poin, 9,07 poin, dan 7,03 poin. Sementara untuk kelas Bintang 2 mengalami penurunan sebesar 5,66 poin. Roli Ainyus Ciaipura melaporkan.